Takut ada orang berdiri di situ Kita ambilnya satunya aja ya Ada orang di tangga Sendirian Ya udah kesini aja Ini yang ke north Empire Building Assalamualaikum Hai semua bersama Hari ini hari keempat Aku ke pusat kota Edmonton Tapi aku gak naik bis Aku diantar Mr. Dobson Diantar sampai ke Senturipak aja Jadi sampai ke LRT Station Habis itu aku naik Naik LRT ya Gak Nganter sampai downtown Ya Aku pikir ke rumah kita ke Senturipak Itu yang lebih terhubungan Bukan bus Tapi ketika kamu berada di tren Itu sangat mudah Jadi Kalau dari rumah ini Ke Senturipak itu Lumayan setengah jaman Ya kalau udah sampai Senturipak itu Naik LRT cepat sampai downtown Enak Soalnya naik bis itu kan muter-muter gitu Sebetulnya kalau naik mobil gini Itu cuma Less Dari 10 menit ya Gak Gak sampai sepuluhan menit Sampai Tapi naik bis itu setengah jam Begitu loh Oke dan hari ini Aku akan Mencoba muter-muter main street Di Edmonton ya Di downtown Temen-temen bisa melihat Kenapa kita itu Hampir gak pernah ke downtown Kenapa Jarang sekali orang-orang kesini Jadi nanti tunggu aja Jawabannya Kenapa ya Kenapa orang-orang tidak pergi ke downtown Gitu People do go downtown Ya do Tapi Not like You know Well I mean It's not a center for activity People live in the suburbs There's no reason to go downtown Why people prefer suburb than downtown To live Well closer No I mean To live Yeah Because people want a house People want property Downtown Downtown the property is all Condo Apartemen Flat New ones are being built But people want houses Yeah People want houses And you have to get that That's called urban sprawl Yeah Where it's just kind of City pancakes It's like that in Indonesia It's got to be I don't know But in Indonesia People think Oh downtown is the best Always like that People who live in downtown Is nice Enggak kalau disini Enggak Downtown gak ini Teman-teman lihat sendiri nanti Downtown itu Cuman pusat untuk Government Right It's just for government Building All the service Yeah Oke Dan cuaca hari ini Pagi Cuaca hari ini dingin Dan minggu depan Udah turun salju Teman-teman Jadi Aku Menggunakan Kesempatan ini Jalan-jalan Ke downtown Karena nanti Kalau udah dingin kan Enggak bisa lama-lama Di luar Beneran Kalau dingin disini Itu udah Udah Dingin banget Ini aja Empat derajatan Ya Empat derajat itu Oke Anget Ya Nanti kalau udah Apa minus Sepuluh Kayak gitu Kalian gak bisa Lama-lama Di luar ya Harus menggunakan Baju yang benar-benar Khusus gitu Oke Jadi kita lihat aja Nanti ke downtown Oh ya itu Kemarin aku itu Sebetulnya ada masalah Apa dengan bis Aku tuh ganti Tiga kali Pertama Udah masuk ya Udah masuk bis Terus Bisnya Nyetir gitu Udah beberapa menit Di jalan Tiba-tiba berhenti Pak Sopirnya minta Itu Perempuan Untuk penumpang Untuk Agak ke belakang Gitu Ya Ke belakang Garis kuning Tapi Penumpangnya gak mau Gitu Malah teriak Neryakin Sopir bisnya Terus Akhirnya Pak Sopirnya Cuman diem aja Gak jawab Apa-apa-apa Eh perempuannya Neryakin penumpang lain Akhirnya Jadilah Rui butruame Terus Pak Sopirnya Juga gak mau Nyeter Akhirnya berhenti Disitu Lama banget Akhirnya aku Ganti bis Kembali lagi Ke bus terminal Dapet bis Bis aku jalan Itu bis yang pertama Tadi belum jalan-jalan Gitu Yaudah Aku udah naik bis Itu udah duduk Nyantai Udah hampir sampai Daerah tempat Aku tinggal Eh gak taunya Belok Dia gak Gak sampai Ke kampung Aku tinggal Jadinya Aku diturunin Di tengah jalan Kurang ajar Habis gitu Yaudah Aku jalan lagi Jalan lagi Eh gak taunya Bis yang datang Lagi yang ketiga Itu penuh banget Gitu Pokoknya drama banget Waktu kemarin Nah begitulah Disini Kalau naik bis Kata pak suami Harus hati-hati Karena banyak orang Yang punya Sakit mental Kalau naik bis itu Memang rame Disini Rame sih Rame Kalau jam Waktu anak-anak pulang Sekolah Atau orang pulang Kerja gitu Rame banget Itulah cerita Sedikit Dari way back You're gonna pick me up too We'll see We'll see There's no guarantee I have to do things Okay You can send me message Guys Tuh lihat tuh Gundul-gundul Area sini See you Kiss right and zone Yeah Don't worry See you later Bye Thank you Gampang kan Kiss right and zone Teman-teman Jadi kalau Ngedrop off itu Disini Ini ada Namanya Kiss Kiss and ride Ya Jadinya Kiss Bye Dan langsung Naik Gitu Oke ya Kita kesini Ini kalau aku Turun Dari bis Mau naik Ke area sini Tuh Capel Baru sampai Nanti aku akan Turun di Stasiun sentral Enggak 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 Di church Lagi Aku turun di Stasiun sentral Tapi bukan Stasiun sentral Hongkong Ya Stasiun sentral Sentralnya Edmonton Stasiun sentral Stasiun sentral Oke 101street Jasper Disini Ya Kalau yang disana Enggak tahu Disana apa ya Sepi Enggak ada orang Seperti biasa Kurang penduduk Makanya kalian Kesini deh Jadi imigran Enak Sepi Ya Kemana-mana Enggak berisik Kenapa disini Ada security 101street Ini north Sama aja Kali ya Sama empire building Disana Jasper Semuanya Jasper lah ETS Sini aja deh Yang ke south South sama east Disana north Sama north Aku gak Gak ngerti sih Kenapa disini Banyak security ya Banyak kejahatan Kali ya Disini Oh ini royal Building bank Kita lihat aja Kalau nanti gak ini Kita kembali turun Serem gak sih Ada orang satu itu Oh ini south Tapi aku agak-agak Takut Ada orang berdiri disitu Kita ambil Satunya aja ya Ada orang di tangga Sendirian Yaudah Kesini aja Ini yang Ke north Empire building Kenapa aku jadi Buyang-buyang sendiri Ini orangnya Masih ada gak sih Orangnya serem Jadinya aku kembali Kesini aja Ups Bikin kaget aja pak Nah temen-temen Jalannya Semuanya Lorong-lorong Karena ini jalan Keluar Dari Station Menuju Keluar Empire building Ini pesing Ampun Pesing banget Oke Ini main street Temen-temen Ada officer Di sini Oke Sekarang kita ada di Downtown The main street Kemilihan mau melihat Di sini Canadian bank Ya Ini Canadian bank Oh ini hotel Ami hotel Aku di tengah-tengahnya ini Ya Oke Kita jalan aja dulu Kita jalan-jalan Kesini dulu ya Ya Ini hotel apa Gak ngerti Namanya Hotel Ami Oh union Union Bank In Ya ini Jasper Oke Jasper Aku kan pernah Kesini dulu Tuh kan Di sini Gak ada Mal Gak ada Sama sekali Price Howard Place East adic Ya 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 sepi enggak ada apa-apa kan di sini enggak ada apa-apa di sini kalau mau jalan cuman mau ngelihat apa ngelihat gedung ini ada gedung-gedung apa ya ini namanya dan 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 selamat menikmati selamat menikmati ini buildingnya beda dengan yang biasanya ya ampun ada kasihan ada kasihan mana ya hotel pernah aku tempatin dulu kan gak ada ini kosong teman-teman kosong ini semua ya banyak polisi ya ini aja kosong kosong-kosong itu kacanya aja dipecah kayak gitu selamat menikmati oh bagus ini warna-warni ini bunga untuk falls ya bunga-bunga untuk falls selamat menikmati selamat menikmati oh the bay kayaknya disana deh the bay udah pindah ini Edmonton City Center oh disana ya city hall ya aku pernah ke mall sini ya mall sini masih ada gak itu mallnya paling mallnya udah tutup itu pernah beli jaket di mall sini temen-temen hotel yang aku tumpangin hotel yang aku tumpangin pertama kali ke Edmonton di sini ya jadi ini mengulang memori zaman dulu tahun 2019 aku pernah nginep di hotel depan situ dan pernah shopping di mall sini ya ya ini city center kosong mallnya mallnya gak ada apa-apanya oh HSBC nya disini ini ini yang hotel yang pernah kita tumpangin tahun 2019 tahun 2019 nih hotel ya sepi kan hotelnya ini kalau lurus sampai ke Rogers ya ya cinta dia aja pak pak nah temen-temen tahu dalam tahunnya Edmonton kayak apa ya kayak inilah kita muter-muter enggak ada apa-apanya nih disini oke selesai setelah beberapa kali mempelajari map akhirnya aku agak agak tahu tentang Edmonton sini oke di pojok situ ada apa namanya ada stadium stadium hoki tapi disitu lagi ada banyak lelaki berjajar ya aku gak berani aku kesini dulu gak berani disitu ada gerombolan gerombolan lelaki disitu aku gak berani kesitu tadinya aku mau ke ke stadium ya ya udah kita jalan ke tempat lain aja ya ya nah disini disini ada city hall sebetulnya gampang loh muter-muternya ya sekarang aku mau ke art gallery aja ya ke art gallery disini-sini bayarnya 14 dolar ya semua masuk-masuk bayar gak ada yang gratis kalau ke museum 21 dolar art gallery nya masuk 14 dolar plus pajak oh ini lampunya udah yang dipasang kemarin ya ini kalau malam bagus loh disini kalau malam pesa lampu oke sekarang aku akan ke art gallery art gallery disini nih art gallery ini exhibition art of gallery Alberta atau exhibition exhibition we are open katanya ya roh masa masuk terus enggak enggak mau enggak jadi di dalamnya bagus-bagus katanya sih mahal pura-pura jadi turis aja di dalamnya kayak apa ini member ini ini atau kapinya mahal banget 36 dolar smells like ini untuk anak-anak sekolah aja ya untuk school trip anak-anak sekolah kayak gitu bagus ke art gallery ke mana itu lagi ke museum ini mobil-mobil polisi banyak amat ya polisi kabih ini ngapain ada apa ada officer memang area kota itu ini nah temen-temen tahu sendiri tekan main streetnya disini ya kayak gitu-gitu aja nggak rame makanya kalau keluar gini aku lebih bersyukur kenapa tinggal di rumah aja ya karena keluar juga cuman ngelihat gedung-gedung kayak gini udah udah biasa di jaman-jaman dulu ya namanya juga gedung itu aja ya toh lebih enak di rumah beneran ya disini mau jajan jajan apa nggak ada yang jualan ya makanya kalau di rumah aja enak ini aja tiba-tiba ada kecutan kan sepi banget oke sekarang aku akan melewati pengadilan ya disini pengadilan jadi tau sendiri pengadilan cinta memang sepi banget oke temen-temen aku akan masuk ke kelas aku dulu jumpa lagi nanti kita lihat gimana kalau yang hari ketiga aku udah bilang aku seneng masuk ke dalam kelas ini dan hari ini semoga lebih semangat ya oke aku selesai saatnya untuk pulang dan aku dijemput suami nah disini tetep sepi ya hari ini agak-agak hangat oke see you next time ya bye tiga hmm 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 pulang, saat pulang aku akan memanen warto, ya oh, saturn hotel, ya, saturn hotel, i walk around, oh ya, it's nice, quiet, memories, ya, okay, it's getting hot, thanks to pick me up, and i got the important notice from government, is that a notice or a check, let me see, no, no, it could be a notice to say you have to pay back our taxes, let me check, it's a check, i got the check again, again, kemarin udah dapet check, and then i, they will send me one more, okay, which one is this one, this one is, climate change, RGST, oh, let's see what it is, oh, 300 378, 378, ya, sekitar 4 juta, dapet, yeah, workers benefit, oh, worker benefit, terima kasih, Canada, thank you, Canada, see is Canadian workers benefit, maybe, yeah, yeah, worker benefit, 378 388 dolar, kemarin dapet 152 dolar, jadi hampir berapa, hampir 600 lah, almost 600 in one week, get from Canada government, 388 dolar, kemarin, ya, ya, yeah, nah, right there, tuh, ya, sir, nah, namanya, namanya, Nikmatul tuh, ada tulisannya, tuh Nikmatul, ya, bukan nama suami, it's not, not for you, it's for me, one of those is for you is for our appointment oh aku dapat alergi juga dapat alergi treatment center oh oh kan ada di little care of me ya udah dikasih cek and then kemarin jantung aku what they call the lung the lung and the heart di cek jantung dan paru-paru aku baik-baik saja tapi masih napasnya ngos-ngosan jadi di cek alergi aku mulai alergi makanan apa gitu ya atau alergi kucing alergi food food allergy atau alergi handsome people pokoknya kalau ada alergi bakal ketahuan ya Oke tunggu aja kapan aku tes alergi kayaknya tanggal Desember ya Desember ya Oke deh gitu aja teman-teman hari ini hari keempat aku ke downtown dan tanya sepi banget ya sepi kan nggak ada bisnis apa-apa disana dibawah-bawah semuanya tutup ya all close no no shop no store on the mall is empty really ya nothing totally nothing and then the the peace officer everywhere police everywhere yeah no no trouble yeah everywhere I see okay so how is your day uh my day was nice alone nice lonely nice alone being alone at home lonely not nice it's a nice you said I was busy doing things I went and got some things and did this and that it's just no one bothering you no it was quiet it was nice is the house clean did you clean the laundry did you clean no did you clean the dishwasher and dishes have been done good did you vacuum vacuum has been done I think your wife the one vacuum that's right it was done by you vacuum has been done the dishes have been uh unloaded from the dishwasher that was me um as for the laundry I can't speak about that yeah it's okay I just turn it to the things finish okay teman-teman sekian aja jumpa lagi di hari kelima ya atau nggak jumpa lagi nanti pas aku war yang tewatan looked a little bit up andbatu internships kanan Awesome! walk with a course long time last tersebut see you